KPUD Kebumen Seperti diketahui pasangan Buyer Juwarni memperoleh suara terbanyak yakni 29,41 persen atau mengantongi suara sebanyak 174.163 suara. Kemudian pasangan calon dengan suara terbanyak kurutan kedua adalah pasangan Nasirudin Probo dengan prosentase jumlah suara sebanyak 162.954 atau 27,54 persen. Jika pemilu kada benar-benar akan dilaksanakan dua putaran, maka dua pasangan dengan suara terbanyaklah yang nantinya akan maju di putaran kedua. Yang pasti jika berlangsung dua putaran, maka tentu saja ini akan menguras tenaga dan pikiran banyak orang. Jika pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 2010-2015 dilaksanakan dua putaran, maka putaran kedua akan dilaksanakan 6 Juni 2010 mendatang. Jika menang, ya udahlah jangan berlurangi karena masalahnya pakai biaya lagi, pakai biaya pemerintah daerah yang untuk biaya itu lho ya. Ya, sebagai warga negara yang baik ya, ya sebaiknya menggunakan haknya dengan baik. Saya menurut peraturan ya sebaiknya ya nomblos lagi, ikut nomblos, keduanya. Terus mendukung nggak ada putaran kedua, Bu? Ya, sangat mendukung, Mas. Ada peraturan baru, kalau misalkan nanti pakai uang itu, memberi dan menerima itu dikasihkan sanksi. Tadi nanti ibaratnya itu aman. Ya, kira-kira ya kalau misalkan yang memberi, dikasih 4 tahun, yang menerima ya 5 tahun gitu. Hukuman itu, itu nanti agak aman. Oh, berarti. Ya kalau diulangi, kita nomblos lagi. Ya, nomblos lagi dulu. Seandainya nanti anda pilih putaran kedua, gimana, Bu? Nggak. Mendukung nggak, Bu? Mau mendukung? Ya, mau. Nomblos lagi itu? Ya. Berarti lo nomblos lagi ya, Bu? Nomblos lagi. Ya, nomblos lagi. Ya, bernama-bernama, bulan Juni ya, Mas. Iya.